Hadir di Indonesia pada tahun 1991 berkat kerjasama dengan perusahaan Jepang, merek yang satu ini diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Dikenal sebagai minuman dengan bakteri baik, LKC Sirota Strain yang mampu merangsang pertumbuhan bakteri baik lainnya, menjadikannya sebagai minuman baik diminum setiap hari. Eksistensinya hingga saat ini berkat manfaat yang telah dirasakan masyarakat serta keberhasilan perusahaan dalam membangun hubungan baik dengan konsumennya melalui beragam platform digital yang dimiliki, dapat dilihat dari 14 ribu lebih ulasan halaman internet dan 8 ribu lebih pemberitaan di berbagai media digital dalam kurun waktu satu tahun. Website resmi perusahaan pun aktif dikunjungi, rata-rata 32 ribu lebih visitor tiap bulannya. Hadirin sekalian, inilah peraih Indonesia Top Digital Public Relations Award 2024 PT Yakult Indonesia Persadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera. Saya mewakili dari Direksi PT Yakult Indonesia Persadar, mengucapkan terima kasih kepada infobrand.id dan juga ke Transkop, yang sudah memberikan penghargaan kepada kami di bagian digital public relations. Sebenarnya, Yakult ini sudah cukup lama, Bapak Ibu. Sudah sekitar 32 tahun kita berkipra di Indonesia semenjak awal tahun 1991. Tujuan kita sebetulnya bagaimana masyarakat Indonesia bisa peduli dengan kesehatan dan juga bisa merasakan manfaat dari Yakult itu sendiri. Misi kita masih panjang karena target kita menjangkau seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan ini, bagian digital public relations akan terpacu untuk bisa ditinggalkan. Itu saja dari kami, dari saya yang mewakili PT Yakult Indonesia Persadar. Sekian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penghargaannya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.